Tuhan gak parkir di masjid, Tuhan gak parkir di Kaabah. Ngapain pergi jauh coba buang duit, cuma ke Arab sana berebut hajar hat swat, membuang duit besar, mau cari Tuhan. Sebut haji ke Arab itu hanya buang-buang duit saja. Dan pernyataan seperti ini ya wajar karena mungkin otaknya itu lebih krebu ya. Kalau otaknya krebu, otak tidak lurus, dia ngomong apa saja juga semau dia kan. Mungkin juga gak ada hukumnya, gak dimintain tanggung jawab dan seterusnya itu. Ya si krebu ini juga mungkin begitu kan, sebut haji ke Arab itu hanya buang-buang duit. Mungkin dia tidak ngerti kan begitu, karena otaknya terlalu krebu ya pemirsa. Sebetulnya pernyataan seperti si krebu ini itu juga bisa kita temui ya. Kalau dalam dialog-dialog atau dalam nyinyiran-nyinyiran youtuber-youtuber Kristen, itu persoalan haji ke Arab Saudi itu buang-buang devisa, buang-buang duit itu banyak yang sudah mengatakan. Jadi dia bukan orang yang pertama. Saifuddin Ibrahim misalnya, yang sekarang menjadi gelandangan di Amerika Serikat ya, ditinggal kabur istrinya, kemudian juga duitnya, surat-surat propertenya disita semua oleh istrinya, dan dia tinggal di Amerika dengan penyakit yang dideritanya, ini sekarang California sedang babak belur dihantam badai, kita tidak tahu nasibnya kayak apa begitu, juga mengatakan hal yang sama. Haji ke Arab Saudi itu hanya buang-buang duit. Jadi kalau si krebu mengatakan ini, wajar saja, mungkin otaknya lebih krebu lagi. Tidak bisa memahami manfaat dan makna haji itu. Sehingga umat Islam itu perlu mengeluarkan memang duitnya cukup banyak juga. Bahkan sekarang ini, kita ini sampai berebut untuk mendapatkan haji itu. Dengan harga normal, itu sudah puluhan tahun orang menunggu haji. Ada yang haji Furoda, malahan ada yang bahkan mau mengeluarkan uang 1 miliar pemirsa. Apalagi harji plus-plus mungkin sekian ratus juta. Hargi yang normal. Kalau sekarang umurnya 50, dia mau baru haji, mungkin sampai umur 70 juga belum bisa berangkat haji kalau dia melalui jalan normal. Betapa orang sudah sangat memahami bahwa haji ke Arab Saudi itu banyak sekali manfaat, banyak sekali makna yang dikandungnya, sehingga orang mau berkorban uang yang cukup banyak. Tetapi bagi orang yang tidak mampu melihat manfaat, tidak mampu melihat maknanya, ya itu hanya buang-buang duit saja. Ini termasuk yang dikemukakan oleh siapa ini nama aslinya itu Zain Asegaf, alias Si Krebo. Si Krebo, yang mengkritik umat Islam yang menunaikan ibadah haji ke Mekah Arab Saudi. Secara khusus, ia menyoroti ada kaum muslimin Indonesia yang sampai melaksanakan haji lebih dari satu kali. Banyak memang itu. Ngapain juga harus dikritik. Sah untuk dijalankan, ya kan? Dia bantu saudara-saudaranya, dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya, ya kan? Dia ingin berdoa, ya di Multazam atau di mana gitu kan, yang doanya itu makbul, uang 100 juta itu bisa dikatakan tidak ada artinya. Ya, dengan doa yang dipanjatkan dan insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Jadi kalau pertimbangannya hanya si Krebo ini, ya mungkin karena dia tidak paham saja. Ya sama seperti si Udin Ibrahim. Si Udin Ibrahim juga memberikan sorotan yang sama. Haji Ka'am Arab itu triliunan dan itu membuang-buang duit saja. Dan memang agak kasihan kalau si Udin. Kita tidak tahu ekonominya si Krebo ya, tapi kalau si Udin itu memang sekarang itu bisa dikatakan ngemis kepada subscribernya, ya para pelanggannya itu yang ini. Tolong dong dikasih 20 ribu aja. Asal rutin katanya begitu. Ya itu kan memang betul-betul ya ekspresi ketidakmampuan dan dibuktikan dengan kenyataan bahwa dia sekarang mengutin sampah menjadi pemulung itu. Kita tidak tahu si Krebo ini seperti apa. Dan kita tidak ingin tahu juga apakah dia orang kaya atau orang miskin. Tapi pernyataannya yang mengatakan bahwa haji ke Mekah atau ke Arab Saudi itu buang-buang duit, mungkin karena memang dia tidak paham dan tidak mengerti maknanya, ditambah lagi mungkin otaknya lebih kerebo lagi. Ya itu pemirsa. Nah memang kalimatnya ya padahal Rasulullah semasa hidupnya hanya sekali menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Ya wajar saja seperti itu. Ya kenapa? Ya perintah haji kapan? Yang kedua mau haji itu harus melawan orang kafir Qures dulu kan setelah beliau di Madinah. Ya barulah memang pada selama akhir beliau, akhir masa kerasulan beliau itu dia melaksanakan haji dengan tuntas itu. Sempat juga mau melakukan ibadah haji dan dilarang oleh kafir dan akhirnya hampir terjadi perang. Ya yang itu luar biasa. Nah sekarang kendaraan mudah dari Indonesia itu kalau terbang ke Saudi itu paling 8-9 jam. Ya kan? Dengan penerbangan yang bagus. Sekarang banyak sekali pesawat-pesawat. Kalau orang Indonesia mungkin pesawatnya enggak bagus-bagus ya. Dikenal sebagai penerbangan kelas Mbek gitu kan. Kalau dari Qatar kan penerbangan kelas 1 ada sekarang. Dari Saudi sendiri ada. Dari Etihad ada. Dari mana ada. Dan itu berkelas semua penerbangan. Orang punya duit. Apa masalahnya? Bagi orang Islam, bagi orang Islam kalau toh dia harus berangkat haji berkali-kali atau umproh bahkan lebih banyak lagi itu juga enggak masalah. Ya katakanlah piknik saja. Melihat orang-orang beribadah itu bagus. Coba bayangkan pemirsa kita kalau jalan-jalan ke Eropa. Katakanlah ikut bisnis travel-travel itu. Yang melakukan tour-tour secara ini yang kita bayar begitu kan. Ya kita di berbagai hotel. Itu kalau kita orang Islam agak berat sekali. Kecuali kalau kita membawa khusus. Dan harus mencari hal yang hal-hal. Karena di hotel-hotel itu standar masakannya itu babi. Ya saya merasakan bagaimana saya harus makan nasi dengan telur saja. Itu pun dengan perasaan yang tidak nyaman. Kenapa? Karena tempatnya itu paling juga dipakai untuk goreng babi atau masakan dengan bahan baku babi itu. Enggak enak. Ya apalagi kalau sekarang sudah ada Youtube macam-macam. Sudah namanya Swiss seperti ini. Ya kayak gak perlulah. Tetapi ini bukan sekedar jalan-jalan. Ini adalah tegaknya rukun Islam itu. Dan akan menguatkan iman. Sudah barang tentu kalau niat hajinya itu. Ya adalah untuk iman itu sendiri. Ya untuk berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dan bagi orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah cita-cita. Ya karena itu merupakan rukun Islam. Ya apa masalahnya? Dengan haji ya insya Allah kita akan mengenal saudara-saudara kita dari luar-luar yang luar biasa. Bahkan mungkin ya kalau kita punya tradisi. Di Indonesia ini kan banyak orang nahdiin. Yang kadang-kadang kalau misalnya dia sholat saja. Sholat subuh misalnya. Kalau dia tidak pakai imamnya misalnya. Tidak pakai gunut. Mungkin menggerutuk. Menganggap mungkin sholatnya itu gak afdol. Atau bahkan tidak sah itu. Tetapi dengan berangkat ibadah haji. Ada komparasi. Bahwa gunut itu tidak dilaksanakan di dalam sholat subuh pada saat melaksanakan sholat subuh di Mekah itu. Karena mazhab yang ada di sana itu berbeda dengan mazhab yang ada dan diakini oleh Nahdlatul Ulama. Kita juga bisa kenalan dengan berbagai saudara kita muslim seluruh dunia. Mana manfaatnya banyak. Lebih-lebih lagi juga kita bisa melakukan banyak studi. Kalau kita mau memelajari sejarah Rasulullah. Menangkap spiritnya. Bagaimana dia hijrah. Kalau orang umroh itu kan biasanya pemirsa datang dulu ke Medinah. Medinah baru setelah itu ke Mekah. Kita bisa melihat, bisa menggambarkan bagaimana perjalanan Rasulullah berhari-hari naik onta. Dari Mekah ke Medinah saat hijrah itu. Dan banyak sekali manfaat-manfaat lainnya. Ya itu sangat berbeda dengan piknik. Piknik kemana saja juga buang-buang duit. Ya kan? Apa? Manfaatnya piknik itu. Sebetulnya kan orang piknik atau traveler atau jalan-jalan. Itu kan ingin mencari kesenangan. Bagi orang Islam, di rumah saja itu sudah bisa bahagia. Ya kan? Kalau dia hatinya tenang. Pikirannya sehat. Antara yang dikatakan dengan yang ada di dalam hatinya itu sama. Sehingga ekspresinya adalah kejujuran dan kebenaran. Tetapi bagi orang-orang yang suka traveler. Ya kadang-kadang kan kita kadang-kadang suka melihat orang-orang pamer tuh. Yang oh saya di sini, saya di sini. Atau mungkin kalau orang punya istri baru, suami baru kelihatan mesra. Nah setelah itu KDRT misalnya kan. Babak belur, lapor polisi misalnya. Kan ada yang kayak begitu. Bagi orang Islam, di rumah saja itu menyenangkan. Kalau apa? Ya di dalam pepatah kita itu ya. Baiti janati rumahku, surgaku. Melihat istri sebagai maratus solihah itu adalah perhiasan yang paling baik. Lebih dari sekedar jalan-jalan kemana-mana. Nah di sini, kalau ada ungkapan-ungkapan seperti si krebu kayak begini. Atau orang-orang yang nyinyir kepada umat Islam dan lain sebagainya. Kita tidak usah terlalu emosional menanggapi ini. Perlu penjelasan kepada mereka, sekedarnya juga. Ya tetapi mungkin mereka mengatakan seperti ini ada keterbatasan. Mungkin keterbatasan mentalkah, atau keterbatasan pikirankah, atau mungkin memang bodoh, atau otaknya krebu. Mungkin ya, karena kalau orang ngerti tentang manfaatnya umroh, manfaatnya haji, mengenal makna dari dua ritual Islam yang sangat banyak diharapkan oleh umat Islam seperti ini. Tidak mungkin ada orang membuat pernyataan seperti ini. Kecuali orang yang agak miring-miring sedikit seperti Seyfuddin Ibrahim. Kalau dia kan memang maklum, mungkin betul-betul tidak punya duit melihat orang Islam kok mengeluarkan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta habis. Untuk seperti itu, perjalanan ke sana, mungkin dia ngiler juga untuk dapat uangnya itu. Tetapi itulah nasibnya si Udin, dan kita tidak berurusan dengan si krebu. Bila itu fiqh wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.